Mohon diperhatikan, ini adalah peringatan keras buat kalian sebelum menuliskan komentar saat saya memulai video ini dan menampilkan sosok yang akan kita bahas. Tolong jangan pernah menanyakan apakah tersedia di keranjang kuning atau berapa harga jika tanpa kandang. Apalagi sampai bertanya dikasih pakan apa. Bukan apa-apa, sebab yang ini agak sedikit mahal dari biasanya, karena merupakan indukannya. Baiklah mari kita mulai. Si kakek ini, maksud saya abang ini, kerap menjadi buah bibir dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan ibu-ibu saat berbelanja di tukang sayur keliling. Orang-orang memberinya gelar kehormatan dengan panggilan Bang Dupir yang merupakan singkatan dari Duda Pirang. Secara kasat mata, Bang Dupir nampak seperti lelaki yang sudah berusia 90-an, namun siapa sangka, ternyata beliau baru menginjak usia ke-79 dan sedang dalam fase imut-imutnya. Belakangan, Bang Dupir semakin rajin dalam menampilkan pesonanya di berbagai media sosial. Kabarnya, beliau sengaja melakukan hal tersebut karena saat ini tengah dalam misi pencarian cinta sejatinya Sang Japir atau Janda Pirang yang telah lama ia nantikan. Meski langkah yang diambilnya memiliki resiko yang tak main-main, Bang Dupir seolah tak bergeming dan siap meneguhkan imannya jika akibat dari aksi tebar pesonanya tersebut, akan banyak sekali woman yang dibuat menggelinjang tak terkontrol akibat tak mampu menahan pesona mematikannya. Bang Dupir sadar betul, jika segala yang ada pada dirinya, merupakan kriteria lengkap dari seorang pria sejati yang dihidam-hidamkan oleh para woman di dunia ini. Namun apa boleh buat, demi menemukan keberadaan Neng Japir pujaan hatinya yang telah lama menghilang, Bang Dupir siap melakukan apa saja sekalipun itu harus melawan dunia. Bagi Bang Dupir, meskipun ratusan woman kerap datang menggodanya melalui berbagai cara, hal itu tak akan sedikitpun menggoyahkan hatinya, apalagi sampai merubah tujuan utamanya. Begitu besar rasa cinta Bang Dupir kepada Neng Japir, hingga membuat woman yang datang silih berganti dalam hidupnya, hanya dijadikannya cinta semalam saja. Besar harapan Bang Dupir melalui video-videonya yang ia posting, suatu hari nanti salah satu videonya tersebut akan sampai ke Neng Japir dan membuatnya sadar bahwa selama ratusan tahun ini, Bang Dupir masih setia menantinya, meskipun dalam penantiannya tersebut, Bang Dupir lakukan sambil jajan tipis-tipis di aplikasi hijau. Dan melalui video ini, Bang Dupir juga berpesan agar siapapun netizen di luaran sana yang kebetulan menonton video ini, dan merasa melihat keberadaan Neng Japir, diharapkan agar jangan ragu-ragu untuk langsung mengetak akunnya pada kolom komentar.